PASCA KETUA KPU RI DINONAKTIFKAN KPU Badung optimis kepercayaan masyarakat tidak luntur. PASCA DINONAKTIFKANNYA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU RI, Hashim Ashari, gegara kasus Asusila belum lama ini. KPU Badung tetap optimis, kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai penyelenggara pilkada tidak menurun. Hal ini dikarenakan, menurut Komisioner Kabupaten Badung, Agung Rioswandisara, beberapa hari lalu di Badung, menyebut, masyarakat Badung sangat dewasa dalam menilai permasalahan, kemudian dalam upaya menjaga nama baik lembaga maka, seluruh anggota dan staf dihimbau mematuhi asas kepemiluan sesuai peraturan perundang-undang berlaku. Tampak kepada kami di Kapilip Kabupaten Badung, tentunya kami percaya bahwa masyarakat Badung itu sangat dewasa dalam menilai sebuah permasalahan, yang mana dalam hal konteks kelembagaan, kami tetap sebagai penyelenggara pemilu, bekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, asas pemilu, dan etika ketika dalam hal penyelenggaraan pemilu itu sendiri di Kapilip Kabupaten Badung. Saya rasa teman-teman di masyarakat sudah sangat dewasa untuk bisa memilah, yang mana berkaitan dengan profesionalitas dan kelembagaan. Di Divisi SDM, kita sama-sama menjaga maruah lembaga, menjalankan prinsip-prinsip yang ditentukan untuk penyelenggara pemilu dan asas-asas pemilu dalam menyongsong pelaksanaan pilkada, KPU Badung tetap bekerja sesuai prinsip kelembagaan dan kepemiluan. Perhalatan pilkada di Kabupaten Badung diharapkan dapat berjalan sesuai harapan ke depannya. Terima kasih telah menonton!